Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe Hai guys sudah welcome back ini pada video kali ini bukan share tutorial cara buat video jadi judul dapat kasih alamat tentunya menekan lagu DJ yang lagi viral di tiktok dan untuk hasilnya akan menjadi seperti ini berikutnya berikutnya Jika kalian sudah melihat aslinya, selanjutnya kita ke tutorialnya ya Seperti biasa kalian buat project baru Kemudian kalian masukkan mentahan audionya Ada di pin komentar ya Dan jika sudah disitu, kalian tantai dulu sampai di akhir Kemudian disini, tambahkan satu buah foto Oke Tambah satu foto ya Foto ini kita panjangkan Sampai disini aja Oke, di 20.13 Bentar Bentar guys Masalah guys, ini kita potong kanan disini ya Di 18.15 Dan disini Oke, efek zoom Kita bisa di sini, 16.18 Dan di akhir 17.19 Atau 18 Atau 17 ya, bentar Oke, 17 Oke Zoom out fotonya Ke 800 aja Oke guys Kita ubah ke 800 ya Kurva seperti ini Kurva seperti ini Di efek ini muter Kasih keyframe di awal Di akhir sini kita kasih ke 2 kali 0 aja Menekan kanan Disini kita kasih ke 0 Nah Kurva nya kasih seperti ini Oke Kemudian disini Oke Tambahkan foto Foto yang sama Nah foto ini kita Potong kanan di area sini Tambahkan efek Kita ke efek ini usap Startnya ke 50% Oke 50% ya Kemudian di end ke 121 Di sudut Kita ubah Ke sekitar 45 Kita publikat fotonya Yang di atas Usap ini Startnya kita kasih Ke min 21 Addnya ke 50% Oke Kemudian ke efek gerak Kasih keyframe di awal Disini kita gerak Di sini kita gerakkan ke kiri Atas sedikit Oke Nah disini Terakhir kita gerakkan aja Ke kiri sini Menekan kanan Kurva seperti ini Kasih Yang bawahnya juga sama Kasih keyframe di awal Disini kita gerakkan ke bawah Oke Kemudian seperti ini Kemudian seperti ini Menekan kanan Selama seperti tadi Kurva seperti ini Kita lihat dulu Kemudian disini Tambah foto Foto yang baru Oke Kita taruh di bawah sini Kemudian foto ini Kita taruh disini Eh gak usah Ntar Disini ya guys Nah Kemudian disini Kita ke efek zoom Kasih keyframe di awal Dan di akhir Disini Kasih di 50% Kemudian kita ubah Ke 1300 Oke Kurvenya seperti ini Kita lihat dulu Atau yang di akhir sini Kurva kita kasih Yang kayak gini Bentar Oke Bentar Atau kita balik Bentar guys Nah kayak gitu Kemudian Tambah foto baru lagi Oke Sepertinya dipanjakan Sampai di akhir Ke efek zoom Kasih aja keyframe di awal Di 221 Zoom ke 1300 Kurva seperti ini Ke efek gerak Kasih aja keyframe di awal Disini kita gerakin ke bawah sini Oke Nah sudah Kurva seperti ini Kemudian Bentar Oke di 26 Di 26.05 Gerakin ke atas Kemudian di akhir Biaran kayak ini Oke Kita potong-potong Fotonya Sampai akhir Oke Dipotong-potong ya Fotonya Oke guys Dipotong-potong Nah sudah Disini Ke blending Kasih Di awal Di 27.04 Ubah ke 0 Bentar guys Salah 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 guys Disini Ini terbiakir ya Terbiakir Oke Sama Bentar guys Lagi Nggak usah dipotong dulu Berarti ya Oke Ini berarti Terbiakkan Kanan sini Nah sudah Pas Baru kita potong-potong Guys Oke Baru di Kita baru potong-potong Disini Oke Nah sudah Kayak ini Kemudian Ke blending Kayak tadi ya Di 27.04 Ubah ke 0 Nah Lanjut Di foto Di foto Di sini Tambah Efek Kita ke bagian Ubin Active Concer Min Tambah Efek Lagi Ke om Am 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 Sudutnya Kasih Keyframe Ubah Ke 90 Merinta Tentukan Sehat Oke Men Abang ke Min 90 Men Men K kanan-kanan terkensi turun yang ke-40 aja menetup ubah ke-0 khas gifrme di akhir khas gifrme lagi ke-40 menekan kiri tambah efek kita ke blur musim blur ubah kedua tekan ini copy layer tekan kecualikan beberapa foto di bawah sini tekan yang ini paste style pas efeknya aja kemudian kita dikasih ini apa horizontal di foto yang kecil ini horizontal hai oke Hai sudah kayak itu efek ini kita copy Hai Oke bentar kalau yang kalian like biasa guys keluar dulu dari aplikasinya Hai nah masuk lagi jika muncul loading seperti ini tekan di bagian bawah area sini kemudian di area sini atas ini di tekan Hai nah sudah Hai nah disini tadi ya Oke sini kita copy effect kemudian pas disini Hai diomong-omongambing kita reset default Hai sudutnya ke-90 Hai frekuensinya turunin aja ke sekitar 1, Hai 30 ya Hai untuk mana tertubah ke tujuh di duplikat omongambing yang di bawah Hai sudut-sudutnya ubah ke nol hai 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 mana tuh turunin 10 jadi 120 maip untuk mana tuh bakal lima Hai nah jika sudah Hai kita koppar kita ke efek zoom kasih aja keyframe di detik ketiga Hai nah di awal ke 1200 Hai kurva seperti ini ke blending khas keyframe di 3201 di awal ubah ke nol Hai dan disini di efek ini eh apa namanya ubin aktifkan offset vertikali Hai di bagian offset kasi keyframe di sini Hai di awal khas keyframe lagi di edit khas keyframe lagi di akhir kemudian kita kasih ke-2 ribu Hai ke Hai nah kurva seperti ini kita kasih Hai kayak kita lihat dulu hai 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 kejadian sudah Hai ini masing tur matikan dulu biar nggak terlalu ngelag Hai di sini Hai tergai Hai di sini 1530 1527 sama kubus hai 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 kita fullkan Hai tambah efek Hai kebagian Hai saling latar belakang Hai tambah efek lagi Hai kita kebagian ini Hai lengkungan gelombang sebelum itu kita ke efek ini ubin dulu tambah efek efek Ubin nah aktifkan efek cerminnya dan terbiak Ayo kita copy dulu efek di sini copy efek Hai apa seti di foto disini Hai ke Hai yang jatuh di atasnya juga namun kita hapus aja efek omong-gambingnya Hai dan efek motion blur kita aktifkan aja Hai ke sudah kayak ini Hai ke Hai nah jika sudah seperti itu Hai di sini lengkungan gelombang pasal kasih keyframe di awal Hai kasih keyframe lagi ubah kedua Hai menekan kanan Hai di sini ubah ke satu Hai kurvanya kasih seperti ini Hai di sudutnya ke Hai kemin 158 Hai 138 ya hai 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 otos pastinya ke sepuluh Hai otomatis ke bahkan nol kasih keyframe di awal dan di akhir Hai di sini kita ubah ke tujuh Hai kurvanya seperti ini terkasih hai 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 ke nah jika sudah Hai hidup lika efeknya yang di bawah Hai sudutnya kita ubah ke minima lepon Hai nah kita copy aja efek layarnya Hai 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 paste di sini Hai pasca dengan bit Hai ke Hai nah sudah pas Hai di sini kita paste lagi Hai namun kita hapus efek lakukan gelombangnya Hai potong kanan di sini tambah efek, kita ke blur ke efek linear trick matikan efeknya biar gak nge-lag setelah kasih kifirung di 2.2.11 di awal ubah ke 0, kasih kiframe kasih kiframe lagi ubah ke 0, bentukkan kanan kurvanya sekasih seperti ini aktifkan efeknya dan disini, kita kasih efek ini aja di bagian opacity visibility pilih yang bergedip fullkan nah sudah kembali kita masuk ke project sebelumnya oke tahan lama ketiga efek coloring ini copy 3 layer kembali masuk ke project yang baru kita buat tadi kita paste 3 layer tahan lama ketiga layernya panjangnya sampai akhir tekan pengaturan di atas ini fpsnya ubah ke 60 lalu di export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like, share, and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati